Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setanah air Welcome back Masih bersama gue disini Dori Pryai Dan hari ini gue akan mereview sebuah action figure lagi Action figure apa akan gue review hari ini Yuk langsung kita figure it out this figure Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure lagi Nah, kan gue udah lama nih gak mereview tentang DC Buat kalian yang fans DC, berbahagialah Karena gue akan mereview karakter dari DC lagi Jadi akan gue review hari ini adalah Tentententen Jadi hari ini gue akan mereview Figma Catwoman Dari movie-nya Batman Ninja Seperti apa action figure-nya? Yuk langsung kita lihat dulu penampakan box Oke teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview Figma Batman Ninja Eh tapi kayaknya beberapa video gue yang terakhir gue mereview Figma mulu ya Nggak SHF ya Dan jujur lah untuk film Batman Ninja sendiri menurut gue Kualitasnya ya jelek ya menurut gue ya Terlepas dari hal itu menurut gue Desain kostum yang ada di Batman Ninja itu keren-keren semua Salah satunya adalah si Catwoman ini Karena di film itu Catwoman-nya unyu banget teman-teman Nah, buat teman-teman yang nggak tau Catwoman itu siapa Jadi Catwoman itu adalah seorang wanita yang berkostum seperti jerapah Tuh, teman-teman bisa lihat kan Jadi jerapah banget tuh Tuh, jerapah banget gitu kan Nah, untuk membuka figur ini sendiri ya Bisa dibuka dari atas atau dari bawah Tapi ini masih disegel Kita akan buka dulu segelnya dengan menggunakan jurus cakaran kucing Nah, udah aku buka figurnya Nah, untuk membuka figur ini seperti biasa Kita dari atas seperti ini Dan kita mulai ritual kita Jadi seperti inilah dia Di dalamnya masih di blister seperti ini Yuk, daripada makin penasaran Langsung kita bungkan figurnya Jadi ini dia semua aksesoris yang kalian dapetin di paket figur ini Seperti biasa, Figma selalu nggak pelit sama aksesoris Dia selalu ngasih stand base Setan base-nya ini seperti biasa Kayak gini doang ya Buat teman-teman yang penasaran sama stand base-nya si Figma Bisa tonton di video-video gue yang lain Oke? Dan disini juga kita seperti biasa dapet spare part untuk joinnya Tuh, seperti ini Kalau seandainya ada patah atau gimana Kita dapet tangan Catwoman yang seperti ini Ada cakarnya Dan seperti biasa juga Figma selalu ngasih tempat buat naro tangannya seperti ini Dan disini juga kita dapet dua pasang tangan Pertama yang lagi menggenggam seperti ini Dan kita juga dapet sepasang tangan buat megang cambuk Dan yang terakhir kita dapet tangan Catwoman yang kayak lagi mau cakar kayak gitu Selanjutnya kita dapet head scoop Catwoman Dan ini bener-bener lucu banget Unyu banget Serius ini keren Gue seneng banget ya sama yang ini Jadi salah satu alasan kenapa gue beli Catwoman ini adalah Karena wajahnya itu unyu banget ya teman-teman Anime banget Apalagi pas lagi ngedipin mata sebelah kayak gitu Wah ini bener-bener damage-nya Dan yang kedua disini kita dapet scoop wajah Catwoman yang lagi pakai kacamata seperti ini Dan untuk head scoop si Catwoman ini teman-teman juga bisa modifikasi Karena ini teman-teman bisa cabut seperti ini Dan wajahnya juga teman-teman bisa cabut seperti ini Dan diganti dengan wajah Catwoman yang versi lagi ngedipin seperti ini Mantep banget Kita juga dapet aksesoris cambuk yang seperti ini Dapet juga banyak cambuk yang kebuka seperti ini Jadi ini tuh seperti ini ada kayak tonjolan Jadi ini tuh bisa ditambah panjangin kayak gitu teman-teman Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman tuh Mau dipanjangin kayak gini Ataupun tuh kita juga dapet kayak gini tuh Bisa dipanjang-panjangin lagi Sesuai dengan kemauan teman-teman Dan yang terakhir udah pasti kita dapetin si Catwoman-nya Sekarang kita cek untuk detail untuk figure ini Untuk figure ini tuh sebenernya untuk dari desain Bagus banget menurut gue ya Salah satu Catwoman yang menurut gue cukup bagus ya desainnya Jadi pas Catwoman ini keluar Gue udah langsung suka sama desainnya Jadi desain Catwoman ini unyu-unyu gimana gitu Khas anime-anime Jepang gitu ya Jadi untuk scope dan cat wajahnya menurut gue ya Si Vigma udah gak bisa diragukan lagi juaranya Bagian matanya lagi ngedipin kayak gitu Bener-bener lucu banget Cat-nya juga rapi banget ya Gak ada yang ngeluber-ngeluber atau gimana tuh Dan untuk di bagian bajunya ini Dia ada kayak semuanya ada teksturnya Dan ini menurut gue bagus banget Dan disini juga ada kayak logo kaki kucingnya Ini bener-bener bagus banget ya Dan untuk bajunya Waduh Bajunya si Catwoman ini Bener-bener ya Saking ketatnya Jadi untuk di bagian sini Kancingnya ada yang lepas tuh teman-teman tuh Lepas tuh di bagian sini dan sini ya Parah ini ya Dia gak bisa beli bahan baju yang lebih banyak kayaknya ya Karena duitnya kurang Makanya dia tuh suka maling teman-teman Nah jadi untuk di bagian tangannya Di bagian sini tuh Detail banget Head-nya juga bagus dan rapi banget Di bagian kakinya juga bener-bener bagus banget ya Ada apa nih Jadi kayak ada besi-besi kayak gitu disini Dan di bagian sini juga Ada kayak kaki kucing seperti itu Di bagian sini juga Ini bener-bener rapi sih ya Figma bikinnya Tuh di bagian pelindung betisnya Eh pelindung betis Pelindung tulang keringnya Sendalnya dia pakai sendal swallow ya Tuh kayak gitu Sendal jepit kayak gitu Dan disini warnanya Ijo Apa nih Pokoknya ijo kayak gitu lah ya Oke Jadi itu dia detail untuk figure ini Nah salah satu ciri khas dari Catwoman itu Dia selalu ngelilitin Cambuknya ini di bagian perutnya Jadi untuk masang itu Teman-teman tinggal Lepas disini Agak pelan-pelan ya Dimasukin ke sini Dan tinggal kita Masukin lagi Seperti ini Untuk bagian cambuknya juga disini Ada kayak pentolannya seperti ini ya Jadi teman-teman bisa pasang dia Yang untuk mode seperti ini Jadi teman-teman bisa panjangin juga Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Mau dipanjangin atau dipendekin kayak gitu Ini kita pakai yang pendek aja ya Tuh kita pasang di bagian sini tuh Nah jadi seolah-olah ini tuh membentuk ekornya si Catwoman Jadi lucu banget Gue suka banget sama konsepnya ya Sekarang kita cek untuk artikulasi di figure ini Pertama untuk di bagian kepala Dia bisa nolek ke kiri Ke kanan kayak gini Nah untuk lehernya Dia nggak ada artikulasi di bagian leher ya Jadi agak mengecewakan sedikit Bisa digini-giniin tuh Tapi ini bisa digini-giniin juga Tapi cuma kepala atasnya doang Dan dia nggak bisa terlalu ngedongak ke atas Karena kehalang sama rambut dan kerah jaketnya Dan dia juga nggak bisa nengok ke bawah teman-teman Sedikit banget ya Mengecewakan banget ya Tangannya bisa diangkat segini jauh Ada butterfly join di bahu Tapi sedikit banget Baunya bisa diputer 360 derajat Sikunya bisa ditekuk sejauh ini Pergelangan tangannya bisa diputer 360 derajat Dan bisa ke atas dan ke bawah Di bagian dadanya bisa ke kiri Wah mantep banget ya Dan ke kanan mantep banget Dan bisa digini-giniin juga Bisa ke depan dan ke belakang segini Mantep banget Salah satu keunikan action figure ini Jadi di bagian pinggang Dia bisa dinaik turunin seperti ini teman-teman tuh Untuk joinnya mantep banget Dan dia juga bisa di kiri Kanan kayak gitu Kakinya bisa menendang ke depan segini jauh Dan ke belakang Nggak terlalu banyak Karena kehalang sama pantatnya Kakinya bisa ngangkang segini jauh maksimal Pangka pahanya bisa diputer sedikit seperti ini Ada artikulasi di pangkal pahanya seperti ini Lututnya bisa ditekuk segini jauh Kakinya bisa ke kiri Ke kanan Bisa digerak-gerakin sedikit seperti ini Dan bisa ke atas Nggak terlalu banyak Dan ke bawah juga nggak terlalu banyak Ya jadi itu dia artikulasi untuk figure ini Dan untuk tinggi figure ini adalah sekitar 14 cm Atau 5,5 inch Oke teman-teman jadi sekian review gue hari ini Figma 412 Catwoman dari versi movie-nya Batman Ninja Dan untuk harganya sendiri Ini waktu gue beli harganya adalah 1,050,000 Dan untuk secara kualitas Figma udah nggak bisa diragukan lagi ya Apalagi untuk lini-lini anime Menurut gue paling juara ya Untuk bikin figure seperti ini Dan untuk teman-teman yang pengen cari Action figure ini tuh Agak sedikit susah ya Karena nggak banyak stoknya di pasaran Dan ini gue dapetin di Tokopedia ya Buat teman-teman yang pengen cari Langsung aja di searching di Tokopedia Oke teman-teman jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi Buat teman-teman yang pengen Ngoleksi action figure ini Dan untuk akhir kata Gue undur diri dulu Wassalamualaikum Wr. Wb Keep collecting action figure Karena mengoleksi action figure Adalah jalan ninja ku Dadah 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 Terima kasih telah menonton!